Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kawan-kawan Dari penggunaan kotoran hewan yang kita jadikan sebagai pupuk kandang kawan-kawan Maka ada suatu hal yang harus kita waspadai Kenapa? Karena dari penggunaan kotoran hewan tersebut yang tidak matang Ataupun membawa unsur hama di dalamnya Maka itu dapat merusak tanaman Ataupun bahkan menyebabkan kematian pada tanaman Dari penggunaan kotoran hewan yang belum masak itu kawan-kawan Ataupun yang belum matang Itu memiliki suatu amoniak yang tinggi Ataupun kadar amoniak dan ataupun racun yang tinggi kawan-kawan Sehingga penyebab utama yang pertama Yang dapat terlihat dari tanaman tersebut Yang diberikan kotoran hewan yang belum matang Terjadinya pembusukan pada akar tanaman kawan-kawan Yang kemudian pembusukan tersebut dapat menyebar ke batang tanaman Tentu tanaman itu akan mati kawan-kawan Busuk akar Karena dari unsur Sifat kotoran hewan yang memiliki amoniak yang tinggi kawan-kawan Itu bisa menyebabkan bahwa Tanaman tersebut dimulai dari layunya pada daun Khususnya pada daun yang muda kawan-kawan Dan bahkan pucuk dari tanaman itu sendiri Ataupun yang terlihat pada sisi daun Itu akan terlihat mengering seperti terbakar kawan-kawan Dan kemudian akan merusak seluruh bagian dari jaringan daun Dan sekitar pohon yang kita miliki Namun selain dari itu kawan-kawan Ada suatu hama yang memang sangat membahayakan bagi tanaman kita Karena ini didapatkan Biasa bisa diberikan Pasti itu berasal dari Kandang Ataupun kotoran hewan yang belum matang Yang belum kita fermentasi Ataupun perlakuan khusus kawan-kawan Apa dia? Ini dia kawan Yang harus kita waspadai Apa itu Hama uret Ataupun ulat lundi kawan-kawan Seperti ini Ulat lundi ini Dia sangat cepat untuk membunuh tanaman Sebab Yang jadi targetnya adalah Perakaran kawan-kawan Jadi suka memakan akar Khusus yaitu akar yang muda Ataupun akar serabut Padahal akar serabut itu adalah untuk pencari makan bagi tanaman kawan-kawan Maka Tentunya hal seperti ini harus kita waspadai Sebab Kalau lama-kelamaan dia akan berkembang Kemudian begitu banyak perkembangannya Sehingga menyebabkan Tanaman kita itu tidak akan berkembang dan bahkan bisa mati kawan-kawan Jadi sebelum kita Lakukan pencampuran dari Kotoran hewan yang baru kita dapatkan kawan-kawan Alangkah baiknya Terlebih dahulu kita fermentasi kawan-kawan Ataupun kita jemur seperti ini Ya Tetapi dengan penjemuran yang lama Namun pada saat kita melakukan suatu penjemuran Dan melihat adanya hama urat itu kawan-kawan Ya Adanya hama urat Saya tidak merekomendasikan Bahwa kotoran hewan ini Ditoping Ataupun dilakukan sebagai campuran media tanam kawan-kawan Saya tidak menyarankannya Karena kawan-kawan Apabila setelah kita jemur pun kotoran hewan itu Maka Hama urat ini tidak akan bisa Mati kawan-kawan Ya Gak akan mati Dan dia akan tetap hidup Kemudian pada saat kita campurkan ke media tanam Ataupun kita topping Dia akan Memakan Seluruh bahan organik yang berada pada tanaman kita Dan khususnya Bisa memakan Akar pada tanaman juga kawan-kawan Nah Lalu untuk apa kita lakukan penjemuran seperti ini Kita lakukan penjemuran seperti ini kawan-kawan Yaitu untuk Mengurangi Kadar amoniaknya Karena dengan melakukan penjemuran seperti ini pun Akan Mengangkat Amoniak Amoniak Seiring dengan penguapan dari kotoran hewan ini Yang kedua Kotoran hewan yang kita jemur ini kawan-kawan Ya Ini bakal mengurangi Ini bakal mengurangi populasi daripada jamur Jadi supaya tanaman kita juga bebas dari jamur dan tidak terkena busuk akar Kawan-kawan Lalu Saya tidak menggunakannya untuk mencampur Kotoran hewan ini dengan media tanam Ataupun saya tidak melakukan topping Karena kita ketahui disini sudah ada hama uratnya Dan yang dikhawatirkan adalah telur yang berada di dalam kotoran hewan ini kawan-kawan Jadi dengan adanya telur ataupun anak dari urat itu kawan-kawan Ataupun urat lundi Dan dikhawatirkan dia akan berkembang ke media tanam kita Lalu bagaimana cara saya untuk melakukannya Yaitu dari kotoran hewan yang sudah saya jemur ini Saya akan memasukkannya ke dalam sebuah tong Ataupun ember Kemudian saya rendam dalam satu minggu Lalu saya lakukan suatu penyiraman Jadi pada saat seminggu kita rendam kotoran hewan ini Disitu hama urat tidak akan bisa lagi untuk berkembang Ataupun tidak akan bisa hidup Lalu air dari rendaman kotoran hewan ini kawan-kawan Itulah yang kita berikan kepada tanaman kita tentunya Seperti ini contohnya kawan-kawan Kalau sudah direndam Dia bakalan mati dengan sendirinya Nah jadi untuk rendaman Ya baru bisa kita aplikasikan Begitu kawan-kawan Yang kita gunakan adalah air siramannya ini Ya kan Untuk dilakukan dengan cara kotor Jadi caranya jangan lupa Yaitu direndam di dalam ember Ataupun di dalam drum Kemudian satu minggu kemudian Bisa digunakan untuk aplikasi kotor airnya Sementara kalau airnya sudah habis bisa ditambahkan dengan air kembali Sampai dua kali Setelah itu kita gunakan sampai airnya habis Kemudian ampas dari kotoran hewannya ini bisa kita topping Ataupun bisa kita campurkan ke media tanam Jadi pada saat perendaman Hama dari urat tersebut Dia tidak akan bisa berkembang Ataupun tidak bakalan bisa hidup Karena dia sudah tenggelam Selama satu minggu Ataupun dua minggu Oke Dan ini Jangan dibuang sembarangan kawan-kawan Karena dia bisa mencari tempat Yang memiliki organik Yang cukup banyak Dan dia bisa mencari tempat tersebut Dan sangat cepat Untuk penyebarannya Kalau dapat Ini kita berikan ke Ikan Kita jadikan sebagai pakan ikan Ataupun kita bisa jadikan untuk Umpan mancing aja kawan-kawan Oke Semoga bermanfaat Oke Baik kawan-kawan Begitu dulu Yang bisa saya sampaikan Mengenai hama urat ini Yang sangat berbahaya Bagi tanaman kita tentunya Mudah-mudahan Lebih bijak lagi Kawan-kawan yang ingin Memberikan Pupuk kandang Kalau bisa memang Di fermentasi Itu alangkah baiknya Kawan-kawan ya Dan Ataupun bisa dibuatkan Sebagai POC Tidak langsung Mencampurkannya Demikian Mudah-mudahan tentunya Bermanfaat Terima kasih yang sudah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Bermanfaat 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 Bermanfaat